Hujan deras yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera Selatan tak hanya mengakibatkan tanah longsor di jalan lintas lahat pagar alam bahkan 4 desa di kabupaten itu ikut rendam banjir hingga 1,5 meter Peristiwa itu terjadi kamis dini hari Tanah longsor berada di jalan nasional lintas lahat pagar alam Pulau Pinang Longsor menutup badan jalan dan menimbun 1 unit kendaraan Akibat hujan deras juga ada tanggul penahan banjir jebol Hal itu menyebabkan desa Tanjung Siri dan Lubuk Sepang di Lahat terendam Dilaporkan untuk korban terendam banjir dan korban jiwa belum diketahui karena tim gabungan masih berada di lokasi membantu evakuasi warga Catatan BPB di Lahat, akibat banjir 1 orang warga hanyut dan 1 rumah ikut terbawa arus di Sukarami Gumai Talang Petugas sulit menjangkau lokasi karena titik di Gumai Talang macet total akibat banjir Untuk lokasi banjir kini terjadi di 4 daerah yakni Tanjung Siri, Lubuk Sepang, Ngulam Baru dan Gunung Kemban Baiklah Pertiaban, Kompas TV, Lahat, Sumatera Selatan Terima kasih telah menonton!